Oleh karena itu terpikir bantuan melalui udara. Kita tahu bantuan melalui udara itu ada kendala-kendalanya. Misalnya mengenai penerimaan di lapangan, di darat seperti apa, kalau kemudian cuaca berubah dan sebagainya. Tetapi, ruh dari kenapa kita memberikan bantuan udara, negara-negara ya, Jordan yang menjadi lead-nya, adalah karena kita ingin memberikan bantuan. Jadi kita mencari jalan tercepat, terbaik dari alternatif yang ada, agar kita dapat memberikan bantuan kepada masyarakat sipil, utamanya yang tinggal di Gaza. Kemudian merespon pertanyaan mengenai resolusi, kita menyambut baik resolusi 2728 tahun 2024, yang baru saja disahkan dari sejak kemarin, saya terus melakukan komunikasi dengan tubuh sekitar di New York, akhirnya disahkan dengan 14 suara 7 dan 1 abstain, tidak fito. Dengan 14 suara 7 dan 1 abstain, maka resolusi ini dapat disahkan. Yang mengembirakan adalah, ini adalah pertama kalinya Dewan Keamanan PBB dapat mengesahkan resolusi yang berisi kalimat ceasefire. Immediate ceasefire during Ramadan leading to selanjutnya, selanjutnya. Jadi ada kata ceasefire di dalamnya. Dan juga ada kata yang lain adalah mengenai masalah bantuan kemanusiaan. Karena dunia internasional paham bahwa bantuan kemanusiaan sangat terhambat, sehingga dampaknya adalah krisis kemanusiaan menjadi semakin buruk. Harapan kita adalah, dengan adanya resolusi ini, maka kita harapkan implementasinya dapat segera dijalankan. Terima kasih. Terima kasih.